Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, laju timbunan sampah juga semakin meningkat. Dampaknya untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Analis kebijakan pada Badan Litbang Kabupaten Badung, anak agung istri Agung Widjawati menjelaskan, sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Semakin meningkatnya timbulan sampah, maka diperlukan teknik pengelolaan sampah yang tepat sehingga aman bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Limbah rumah tangga dari aktivitas dapur berupa kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Sampah sisa konsumsi perdapuran berupa sampah organik menempati posisi teratas. Sampah sisa konsumsi rumah tangga ini jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah besar karena akan berdampak buruk pada lingkungan. Sampah organik didapur pada saat dibuang dan membusuk akan menghasilkan karbon dioksida dan gas metana. Hal ini dapat memperburuk efek pemanasan global. Maka sebaiknya dikelola supaya tidak menjadi penyumbang sampah terbesar yang dibuang ke TPA. Mengingat dampak limbah rumah tangga yang sangat besar terhadap lingkungan, maka diperlukan tindakan untuk mengelola limbah rumah tangga dengan baik. Pengelolaan sampah dengan penerapan 3R atau reuse, reduce, dan recycle sampah merupakan salah satu program terbaik dalam rangka pelestarian lingkungan hidup karena mengedepankan penanganan sampah dari sumbernya. Tetapi ternyata pengelolaan sampah dengan sistem pemilihan sampah belum terlaksana secara terpadu. Mempercepat pemprosesan sampah menjadi produk yang lebih bermanfaat adalah melalui pembuatan ekoenzim yang dapat diterapkan pada level rumah tangga. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah-buahan dan sayuran, gula seperti gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air. Ekoenzim merupakan produk ramah lingkungan yang mudah digunakan dan mudah dibuat. Hal ini dapat mengurangi jumlah sampah organik yang bersumber dari rumah tangga. Selama proses pembuatan ekoenzim, dihasilkan pula ozon yang bermanfaat dalam mengurangi karbon dioksida dan logam berat di udara. Selain itu dihasilkan pula NO3 dan CO3 yang juga membantu dalam membersihkan udara di atmosfer. Gas yang dihasilkan selama pembuatan ekoenzim ini sangat berperan dalam menurunkan efek rumah kaca penyebab global warming. Nitrit di udara berperan sebagai nutrien tanaman dan tanah serta sebagai growth factor tanaman. Ekoenzim ini juga dapat menetralisasi racun dan polutan di sungai, tanah, dan atmosfer. Ekoenzim adalah hormon alami bagi tumbuhan dan pohon, juga herbicida dan pesticida alami. Jika tiap rumah tangga membuat ekoenzim akan sangat membantu dalam mengatasi global warming dan dapat menyelamatkan bumi. Balipos melaporkan.